Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Seperti terlihat di layar, saya masih memiliki banyak sekali LED bekas seperti ini. Rasanya sayang banget jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baiklah, akan saya lepaskan LED ini satu persatu. Caranya seperti ini. Kedua kaki LED dipanasi solder, sambil dicabut LED-nya seperti ini. Saya lakukan hal yang sama untuk semua LED, hingga semua LED terlepas dari PCB-nya. Setelah semua LED dilepaskan dari PCB-nya, kemudian saya siapkan PCB yang saya cetak di pabrik pembuatan PCB, yaitu PCBWay. Ini dia, PCB-nya warna hitam. Ini adalah PCB LED 7 segment menggunakan IC SIP Register 74HC595 dan IC penguat WLN2003. Atau bisa juga pakai WLN2803. Oke, mari kita rakit. Pertama, kita akan memasang semua LED pada PCB LED 7 segment ini. LED yang telah kita lepaskan tadi ya. Semua LED dipasang sesuai tempat dan polaritasnya. Setelah selesai pemasangan LED, maka atas LED akan saya tutup seperti ini, lalu dibalik untuk menyolder kaki-kakinya. Selesai pemasangan LED dan penyolderannya, lanjut ke pemasangan IC ya. Setelah IC terpasang, maka selanjutnya adalah memasang resistor ya. Oke, selesai pemasangan semua komponen. Dan ini dia, ini adalah satu modul ya. Selanjutnya, kita bikin satu lagi seperti ini. Jadi, dua digit ya. Nah, ini dia. Kita sambungkan seperti ini. Ini ditempel seperti ini. Lalu, kedua ini, kedua sambungan pin. Kita akan beri timah ya, untuk menyatukannya. Ini adalah pin power supply dan data in, data out. Data out masuk ke data in ya. Oke, seperti ini. Diisi semua sampai akhirnya, seperti ini. Ini dia, sudah selesai penyambungan ke dua digit ya. Dua digit tersambung seperti ini. Oke, selesai seperti ini. Ini dua digit, seven segment. Kita akan mencobanya. Oke, ini dia yang sebelumnya. Ini versi sebelumnya yang memakai IC CD4094 ya. Oke, kita lihat. Ini dia, si registernya memakai CD909094 ya. Oke, ini yang sebelumnya. Kita bisa dicek pada video sebelumnya, oke. Nah, ini dia. Kita akan coba. Nah, disambungkan seperti ini. Kita akan coba sambungkan ke microcontroller yang sudah. Nah, ini dia. Yang sudah ditentukan pinnya. Oke. Kemudian ini microcontroller, AMEGA328 dan USB ISP. Oke, mari kita colokkan ke komputer. Nah, oke. Sudah siap. Dan kita lihat di komputer pun sebenarnya sudah siap upload ya. Nah, ini dia. Kita akan upload program jam ya. Nah, sedang berlangsung dan selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Ini dia. Ini yang masih menggunakan IC CD4094 ya. Nah, ini yang versi sebelumnya. Nah, kita akan coba versi yang baru yang memakai si register 74.595 ya. Kita akan sambungkan langsung ke sini ya. Apakah kompatibel? Nah, dan ternyata ini kompatibel sekali. Oke, sesuai ini untuk jam, menit, dan detik. Oke. Ini yang versi sebelumnya. Dan, oke. Kita coba lagi ya untuk versi sebelumnya. Versi 40.94. Oke, ini dia versi 40.94 ya. Seperti ini. Dan, kita akan coba yang versi terbaru yang 74.595. Nah, sama ya. Jadi, ini kompatibel sekali versi sebelumnya dan versi sekarang. Oke, kita lihat lagi dengan cermat. Kita perlihatkan. Nah, ini dia. Nah, isinya. Tidak kelihatan. Oke. Nah, ini dia 40.94 dan ini yang terbaru 74.595. Jadi, ini IC TTL dan ini CMOS ya. Beda jenis namun sama-sama si register. Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.